Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Farad OS pada PC berbasis bios UFI dengan hard disk inisial GPT pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer kemudian klik kanan pada disk PC dan arahkan ke manage selanjutnya pada komputer management anda klik pada bagian disk management selanjutnya anda klik partisi terakhir yang ada pada hard disk PC atau laptop anda kemudian pada partisi tersebut anda klik kanan kemudian arahkan ke shrink volume selanjutnya pada enter space anda berikan total kapasitas yang akan digunakan untuk install Linux Farad OS disini saya akan mengalokasikan sebesar 100 GB maka dari itu jika dalam MB 100 GB di inputkan 102400 MB kemudian anda bisa sesuaikan kapasitas jika sama anda bisa klik shrink maka akan terbuat partisi unallocated sebesar 100 GB selanjutnya anda close computer management kemudian anda juga harus mempersiapkan USB bootable installer pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot installer pentoy bagi anda yang belum bisa membuat multiboot USB pentoy anda bisa cek video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB pentoy pada channel saya atau anda bisa cek link videonya pada deskripsi video ini selanjutnya pada pentoy anda persiapkan ISO image dari Parrot OS disini saya menggunakan Parrot Security 4.10 setelah semua siap anda lakukan restart Windows 10 kemudian setelah PC restart anda tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 sesuaikan jenis tombol yang ada pada PC atau laptop anda untuk masuk ke BIOS setelah masuk BIOS anda set boot priority atau first boot ke USB pentoy ketika berhasil booting ke pentoy maka anda akan ditampilkan list image yang ada pada multiboot pentoy dikarenakan disini kita akan menginstal Parrot OS maka saya memilih Parrot Security selanjutnya selanjutnya pada menu grub anda bisa pilih live atau installer disini saya akan memilih live setelah berhasil booting ke live session dari Parrot OS anda akan ditampilkan desktop environment dari Parrot OS pada desktop anda bisa double klik install Parrot maka akan tampil aplikasi Kalamares untuk membantu anda dalam proses instalasi Parrot OS selanjutnya anda bisa klik next kemudian anda pilih lokasi sesuai dengan kehendak anda kemudian klik next pada keyboard saya memilih default dan English US kemudian next pada partition saya memilih manual langkah ini adalah langkah yang paling penting jika anda membuat dual boot Parrot OS dan Windows maka anda harus memilih manual partition kemudian klik next selanjutnya anda akan ditampilkan list partisi yang ada pada harddisk anda disini harddisk saya terdeteksi sebagai SDA dan pada harddisk saya terdapat beberapa partisi window anda bisa arahkan ke free space kemudian klik create selanjutnya anda buat kapasitas untuk partisi swap idealnya kapasitas swap yaitu 2x kapasitas ram misalkan 2GB maka kapasitas swap 4GB jika dalam megabyte 4GB di input 4096 megabyte selanjutnya untuk file system anda teman-teman arahkan ke linux swap untuk plug anda arahkan ke swap selanjutnya anda klik ok maka akan terbuat partisi swap selanjutnya anda buat partisi root anda arahkan ke free space kemudian klik create anda bisa gunakan seluruh partisi yang ada selanjutnya anda bisa pilih partisi sesuai dengan kehendak anda disini saya memilih by default yaitu btrfs atau anda bisa gunakan ext4 selanjutnya untuk point anda pilih root disini yaitu initial inisial slash bedakan antara root dengan inisial slash dan directory root dengan inisial slash yaitu dibaca root dimana itu adalah akar file system linux tetapi jika slash root adalah directory yang digunakan oleh user root selanjutnya pada plug anda pilih root kemudian klik ok maka akan terbuat partisi swap dan root selanjutnya anda butuh partisi boot boot fi untuk partisi boot fi anda bisa gunakan partisi boot fi biasanya itu file system 432 kemudian anda edit selanjutnya pada konten biarkan di keep apabila anda mengklik format boot loader Windows 10 akan hilang selanjutnya pada montpoint anda pilih kemudian pada plug anda biarkan di posisi boot kemudian klik OK partisi yang dibuat diantaranya swap kemudian partisi root dan partisi boot fi ikut kepada partisi Windows setelah semua partisi siap anda klik next kemudian pada user akun anda isikan sesuai dengan kehendak anda teman-teman pada password isikan sesuai dengan kehendak anda kemudian klik next pada summary anda bisa cek terlebih dahulu input untuk location keyboard dan partition jika semua sudah sesuai dengan kehendak anda bisa klik install kemudian install now tunggu proses instalasi dari Parrot OS selesai setelah proses install selesai anda bisa klik done untuk restart PC kemudian tekan enter untuk continue selanjutnya pada menu grub teman-teman terlebih dahulu masuk ke Parrot OS selanjutnya teman-teman inputkan password teman-teman kemudian enter jika anda berhasil login ke Parrot OS jika anda berhasil login ke Parrot OS berarti anda berhasil install Parrot OS pada PC anda untuk memastikan dual boot berjalan semestinya anda bisa restart terlebih dahulu itu Parrot OS kemudian pada menu grub teman-teman booting ke Windows boot manager jika anda berhasil booting ke Windows 10 maka anda telah berhasil membuat dual boot Windows 10 dan Parrot OS sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Parrot OS pada PC berbasis bios UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya semoga video ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati